Saat ini kita memasuki bulan Rojab Dan kita banyak sekali mendengarkan Atau menerima pesan-pesan Melalui jejaring sosial Atau sarana dan fasilitas lainnya Yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan di bulan Rojab Atau menjelaskan tentang adanya amalan-amalan tertu yang memiliki fadilah dan keutamaan Yang bisa dilakukan oleh seorang muslim di bulan Rojab Maka ketahuilah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah Dan beliau adalah salah seorang ulama terkemuka dari madhab imam kita Imam Syafi'in rahimahullah Beliau mengatakan ketahuilah Seluruh dalil Seluruh hadis Yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan bulan Rojab Atau disana ada amalan-amalan yang utama Yang sifatnya khusus Dilakukan pada bulan Rojab Baik itu yang berkaitan dengan sholat Atau saum Atau sedekah Atau umrah Atau amal ibadah yang lain Maka ketahuilah tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan akan hal itu Tetapi seluruh dalil-dalil Yang menjelaskan tentang adanya amalan-amalan khusus di bulan Rojab Semuanya hadisnya palsu Atau sangat lemah Sehingga tidak dapat dijadikan Sebagai hujah dan argumen Untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut Sebagaimana kita ketahui bersama Bahwasannya di dalam Di bulan Rojab Di kalangan sebagian kaum muslimin Disana ada sholat yang dinamakan dengan sholat rogoib Yaitu sholat yang dilakukan pada kamis pertama dari bulan Rojab Yang dilakukan antara maghrib dan isya Riwayat-riwayat dari sholat rogoib itu pun adalah berkisar antara palsu atau sangat lemah Demikian juga ada umroh yang dinamakan dengan Rojabiah Sehingga biasanya dari kalangan orang-orang syiah Mereka berbondong-bondong melaksanakan umroh pada bulan Rojab Bahkan mereka meyakini umroh pada bulan Rojab lebih baik daripada bulan Ramadan Ini pun tidak memiliki dalil yang sahih Demikian pula berkenaan dengan melaksanakan sholat di dalamnya Atau sholat tahajud atau lain sebagainya Bahkan perayaan Isra dan Mi'raj Maka semuanya itu tidak memiliki dalil-dalil yang sahih Dari Al-Quran atau juga dari sunnah Nabi SAW Oleh sebab itu seyogianya kita sekalian sebagai kaum muslimin Membangun ibadah kita di atas kaidah-kaidah yang sangat kokoh Yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW Sehingga kita tidak beribadah kepada Allah Kecuali didasari dengan hujah yang kuat dari Al-Quran Atau sunnah Nabi SAW Atau ijma' dan qiyas yang sahih